Progres vaksinasi COVID-19 untuk warga lanjut usia lansia di Kabupaten Lombok Timur masih jauh dari target Dari seluruh kecepatan hanya 4 puskesmas yang menunjukkan progres yang cukup baik Bupati Lombok Timur Haji Muhammad Suki Manazmi meminta vaksinasi bagi warga lanjut usia lansia ditingkatkan lagi progresnya Bupati mencatat baru 4 puskesmas yang menunjukkan progres yang baik khusus untuk vaksinasi lansia Yaitu puskesmas sekra, puskesmas montong betok, puskesmas selenek, dan puskesmas karang baru Baiknya capaian vaksinasi tersebut karena petugasnya langsung turun ke lapangan menjemput dan mengantar para lansia dalam proses vaksinasi Dijelaskan Suki Man, progres vaksinasi untuk lansia di Kabupaten Lombok Timur berdasarkan data dinasehatan adalah 15,9% untuk dosis pertama dan 0,7% untuk dosis kedua Karena Bupati mengkoordinasi seluruh camat untuk meningkatkan capaian vaksinasi bagi lansia Bupati meminta para camat berkoordinasi dengan puskesmas di luayah masing-masing Bupati bahkan berkomitmen pemerintah Kabupaten akan menganggarkan biaya penjemputan dan pengantaran bagi warga lansia tersebut Bupati menyebut angka 10 juta rupiah bagi masing-masing puskesmas Bupati menargetkan sebelum lebaran idul pitri vaksinasi lansia dapat dituntaskan Ruhaili, Lombok TV, Lombok Timur